Begini kondisi Marsyanda yang ditemukan di Los Angeles, Amerika Serikat, setelah dinyatakan dua hari hilang. Kondisi Marsyanda disampaikan dubesri untuk Amerika Serikat, Rosan Ruslani. Menurut Rosan dari laman CNN Indonesia, Marsyanda ditemukan dalam kondisi baik. Saat ini Marsyanda berada di bawah pengawasan KJRI lah. Mantan istri Ben Kashavani ini segera terbang ke Indonesia, sesuai permintaan keluarga. Diwartakan sebelumnya, kabar dugaan hilangnya Marsyanda di Los Angeles, pertama kali diumumkan oleh temannya melalui media sosial Instagram, Senin, tanggal 27 Juni tahun 2022, waktu setempat. Melansir tribun Jakarta, Marsyanda diduga telah hilang selama dua hari di sana. Melalui Instagram story milik teman Marsyanda, Sheila Salsabila, dia tak hanya mengabarkan berita kehilangan, namun juga ciri-ciri sang artis. Sheila Salsabila juga menerangkan bahwa Marsyanda mengidap bipolar dan memasuki fase maniak episode, yang merupakan gejala umum bipolar. Gejala ini bisa membahayakan jika tidak ditangani dengan tepat. Orang dengan gejala mania dapat kehilangan kontrol akan diri mereka sendiri. Dicari day 2, tulisnya. Hilang untuk pertama kali di Los Angeles, California, US tulis Sheila Salsabila. Tak sampai di situ, Sheila Salsabila juga meminta tolong kepada Presiden Jokowi untuk menemukan temannya. Mohon bantunya Pak Jokowi, tulis Sheila Salsabila. Sheila Salsabila juga membagikan video terakhirnya saat bersama Marsyanda. Di video tersebut, Marsyanda dan Sheila Salsabila terlihat sedang berada di dalam mobil yang melaju. Berbincang dengan rekannya yang satu lagi, Marsyanda mengaku sudah tahu kapan waktunya akan mati. Ini video terakhir kira kemarin. Ada yang ngerti cacah ngomong apa? Time is doing, tulis Sheila Salsabila.